Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa la hawla wa la quwata illa billahil alihil alim Allahumma salli wa sallim wa barikala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sobi ajma'in amma ba'dah Para sahabat semuanya dimanapun anda berada Saya Saya dimintai menanggapi masalah pemalsu makam dan perebut leluhur orang lain Kemudian tiba-tiba diam Diminta penjelasannya diam Kemudian tiba-tiba website resminya ini ditutup Ini masalah tanggapan Kalau menurut saya tanggapan saya Pemalsuan makam Ini tentu perbuatan yang tidak terpuji Merebut leluhur orang lain Ini juga termasuk perbuatan yang tidak terpuji Akan tetapi ketika ada orang Yang berani memalsukan makam Yang berani merebut leluhur orang lain Misalkan pangeran di penegoro ini di bin Yahyakan Silsilanya di bin Yahyakan Kemudian KRT Keramat jati di bin Yahyakan Dengan nama siapa itu Habib Taha bin Yahya Di Semarang Kalau sudah begitu Maka ketika dimintai pertanggung jawaban Untuk menjelaskannya Kok bisa menjadi Habib Kok bisa menjadi bin Yahya Ini harus bertanggung jawab Dengan cara bagaimana Dengan cara mengklarifikasi Dengan cara menjelaskan Kalau ada memang Kalau ada data-datanya Dan catatan sejarahnya Kalau tidak ada Berarti jelas Ini adalah sebuah kedustaan Sebuah kebohongan Kalau diam Ya kalau diam Seribu bahasa Tidak ada penjelasan Tidak ada tanggung jawab Maka logikanya begini Kalau ada makam-makam baru Yang diorbitkan di masyarakat Yang dibangun di masyarakat Ada leluhur orang lain Yang di bin Yahyakan Kalau memang ada datanya Kalau memang ada catatan sejarahnya Maka disampaikan Tidak Diam saja Apalagi Websetnya ditutup Nah ini Lebih tidak bertanggung jawab lagi Dan saya katakan Setelah membuat makam palsu Setelah merebut leluhur orang lain Tidak ada klarifikasi Sama sekali sebagai tanggung jawabnya Tidak ada penjelasan Selanjutnya Diam saja Maka Termasuk orang yang tidak bertanggung jawab Itu saja ya tanggapan saya Mudah-mudahan Indonesia Ini Sejarahnya Selalu terjaga Sampai Anak-anak keturunan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati